Sempat kesulitan ditangkap KPK, kini politisi PDI Perjuangan, Mardani H. Maming, tiba-tiba menyerahkan diri ke KPK setelah ditetapkan menjadi DPO. Mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming, menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis 28 Juli 2022. Politikus PDIP itu datang ke gedung lembaga antirasuah pukul 14.02 waktu Indonesia Barat didampingi tim kuasa hukumnya, Denny Indrayana. Ia sempat memprotes penetapan buronan untuknya setibanya di kantor KPK. KPK menetapkan Mardani Maming menjadi tersangka kasus swap dan gratifikasi Pemberian Izin Usaha Pertambangan atau IUP di Kabupaten Tanah Tumbuh, Kalimantan Selatan. Komisi Antikorupsi kemudian memasukkan Maming dalam status Daftar Pencarian Orang atau DPO sejak Selasa 26 Juli 2022 karena ia dua kali tidak menghadiri panggilan tim penyidik pada Kamis 14 Juli 2022 dan Kamis 21 Juli 2022. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun telah menolak bugatan permohonan praperadilan yang dilayangkan oleh Maming. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton